Kebakaran hutan atau lahan masih terus marak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan dalam setiap harinya, terdapat lebih dari beberapa titik kebakaran hutan atau lahan yang terjadi di daerah tersebut. Kebakaran hutan atau lahan ini juga telah menimbulkan kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah Kota Sampit. Kabut asap terparah terjadi pada Senin 2 Oktober pagi, tepat pada hari terakhir masa perpanjangan status tanggap darurat bencana. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Waringin Timur bersama sejumlah stakeholder atau pengambil kebijakan sepakat kembali memperpanjang status tanggap darurat. Perpanjangan status ini berlaku selama 14 hari sejak tanggal 3 hingga 16 Oktober. Selain belum menunjukkan tanda-tanda kebakaran hutan atau lahan akan berakhir, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Sampit juga memperakirakan jika dalam 20 hari ke depan juga tidak terjadi hujan, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi. Setelah kita cek dengan hasil BNKG, ternyata ada 2 dasarian lagi yang masih belum ada hujannya, dan kita sepakat tadi untuk perpanjangan selama 2 minggu ke depan, dari tanggal 3 sampai 16 Oktober ke depan nanti, setelah tanggal 16 nanti kita epolasi lagi apakah memang ada potensi hujan atau tidak lagi. Kalau memang tidak ada hujan lagi, makanya kemudian akan diperpanjang kembali. Personel nanti otomatis kita menyesuaikan dengan peralatan lah, jadi kalau peralatannya juga banyak, personel juga perlu banyak. Tapi kalau nanti peralatan tidak banyak, ya otomatis nanti personel juga tidak berfungsi dengan baik nanti, kalau memang personelnya banyak, alatnya kurang banyak. Kecuali nanti menyesuaikan dengan jumlah personel. Jadi paling tidak satu ini tuh kalau kita ngacu dengan damkar 6 orang. Maraknya kebakaran hutan dan lahan hingga sampai menimbulkan kabut asap pekat, membuat kualitas udara di kota Waringin Timur berdasarkan indeks standar pencemaran udara atau ISPU dinyatakan berbahaya. Memburuknya kualitas udara hingga berada pada level berbahaya ini sudah terjadi sejak minggu kemarin.